Halo Bapak Ibu Operator Sekolah dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya ya dan dilancarkan segala urusannya. Amin, berjumpa kembali Bapak Ibu tentunya di channel Youtube Odi Biru, yang dimana channel ini memberikan informasi-informasi terbaru terkait seputar dunia pendidikan. Nah baik di pada kesempatan kali ini, admin akan membagikan informasi kembali ya, atau tutorial bagaimana cara pengisian pembelajaran di aplikasi Dapodik di tahun 2023-2024 di semester ganjil ini ya, tentunya di Dapodik versi terbaru yaitu di versi 2024 ini. Nah jadi kemungkinan saja ada Bapak Ibu yang pada saat tahun pelajaran ini ya, yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka dan harus meng-input atau mengisi pembelajaran di aplikasi Dapodik dengan kurikulum Merdeka. Nah kebetulan sekali ya Bapak Ibu, kemarin kami di tahun pelajaran kemarin itu, kami juga kena implementasi kurikulum Merdeka, namun hanya di kelas 1 dan kelas 4, dan di tahun pelajaran sekarang kami juga kena lagi di kelas 2 dan kelas 5, jadi di 6 kelas itu, 4 kelas sekarang kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Jadi untuk pengisian pembelajaran ini ya, di aplikasi Dapodik kami akan berikan tutorialnya, sesuai dengan pengalaman kami di tahun kemarin juga ya Bapak Ibu, di dalam pengisian Dapodik, kemarin juga kami mengisi pembelajaran itu kelas 1 dan kelas 4, dan Alhamdulillah ya Bapak Ibu, tidak ada masalah yang kami isi di tahun pelajaran kemarin, dan kami sekarang akan coba kembali untuk memberikan tutorial cara pengisiannya, sesuai dengan pengalaman kami di tahun kemarin. Nah makadari itu karena ini sebuah informasi ya, seperti biasa Bapak Ibu tonton video kami sampai habis, supaya nanti tidak kegal paham. Dan sebelum lanjut, dukung terus channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara like, komen, dan subscribe, dan juga tombol loncengnya ya Bapak Ibu, supaya nanti tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Nah baik Bapak Ibu, kita lanjut ke tutorialnya. Silahkan Bapak Ibu login di aplikasi Dapodik Bapak Ibu masing-masing. Nah jadi sebelum kita lanjut ke pengisiannya ya, Jadi sekarang kita baca terlebih dahulu panduan daripada pengisian pembelajaran di aplikasi Dapodik ini. Sedikit saja ya Bapak Ibu, kita baca yang penting-pentingnya saja. Jadi untuk di sini panduan lengkap aplikasi Dapodik, Bapak Ibu bisa download di aplikasi Dapodik Bapak Ibu. Nah jadi isinya seperti ini ya Bapak Ibu, ini untuk entry data pembelajaran ini ada di halaman 144. Nah jadi kami bacakan yang penting-pentingnya saja persiapan yang perlu Bapak Ibu nanti siapkan untuk meng-entry atau meng-input data pembelajaran di aplikasi Dapodik. Nah jadi yang pertama Bapak Ibu, pembelajaran ini mencatat pembagian tugas mengajar guru pada setiap kelas. Jadi pemetaan guru pada menu pembelajaran disesuaikan dengan SK pembagian bebanja mengajar yang telah diatur dan disepakati di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah jadi untuk mengisi nanti di menu pembelajaran ini ya, untuk meng-entry atau meng-input datanya, Bapak Ibu persiapkan SK jam pembagian tugas atau SK jam mengajar Bapak Ibu masing-masing di sekolah. Jadi untuk meng-entry datanya nanti di aplikasi Dapodik. Jadi itu ya yang pertama yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Nah sekarang kita lanjut kembali ya Bapak Ibu. Nah nanti setelah Bapak Ibu mengisi pembelajaran, masuk ke menu Dapodik Bapak Ibu ya. Jadi di menu pembelajaran itu akan ada mata pelajaran, ada nama mata pelajaran lokar, ada kode mapel, PTK, SK mengajar, tanggal SK jam, dan maksimal jam. Jadi di sini Bapak Ibu sudah ada penjelasannya semua, jadi kami tidak akan jelaskan kembali ya. Nanti kami langsung jelaskan saja pas pengisian di pembelajarannya. Namun yang terakhir yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan di sini adalah yang point D. Point D ini adalah rompon belajar kurikulum mereka. Jadi Dapodik versi 2024 mengangkubudir program implementasi kurikulum mereka. Merdeka perombongan belajar kurikulum Merdeka berbeda dengan kurikulum sebelumnya atau di K13. Pastikan pada menu beranda implementasi kurikulum sekolah sudah terpera menjadi Merdeka. Jadi yang dimaksud yang ini ya Bapak Ibu di beranda aplikasi Dapodik Bapak Ibu ini di implementasi kurikulumnya ini sudah Merdeka. Jadi jika belum Bapak Ibu silakan ubah terlebih dahulu. Karena nanti Bapak Ibu di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ini ada yang namanya meng-input projek profil Pancasila ya Bapak Ibu dan P5-nya itu. Jadi demikian maksudnya yang point D ini. Jadi itu yang perlu nanti Bapak Ibu perhatikan sebelum meng-input pembelajaran kurikulum Merdeka ini di aplikasi Dapodik. Nah kita langsung saja ya Bapak Ibu ke cara peng-inputannya. Dan mungkin nanti Bapak Ibu ada yang keliru yang kami jelaskan di dalam buku panduan ini. Silakan nanti Bapak Ibu komen saja di kolom komentar daripada video kami ini. Kita langsung saja ya ke pengisian pembelajarannya. Nah jadi silakan di aplikasi Dapodik Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri layar monitor Bapak Ibu masuk ke menu romohan belajar. Lanjut pilih reguler. Nah jadi di sini kami contohkan satu saja ya Bapak Ibu. Kami contohkan di kelas 1 ya. Kelas 1 kebetulan kami sekarang sudah di tahun kemarin sih Bapak Ibu. Sudah kurikulum Merdeka yang sekarang itu hanya di kelas 2 dan kelas 5 yang kenal. Jadi di 6 kelas ini hanya kelas 3 dan kelas 6 saja ya. Masih di kurikulum ke-13. Jadi kami contohkan satu di kelas 1 saja ya. Nah Bapak Ibu pilih kelas 1. Lanjut pilih ke menu pembelajaran di sebelah kanan layar monitor Bapak Ibu. Nah tampilannya nanti akan seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan daripada peng-inputan pembelajaran di aplikasi Dapodik. Nah lanjut jadi yang pertama yang kita isi di sini adalah mempel wajibnya ya Bapak Ibu. Terlebih dahulu karena di sini ada 2 mempel yaitu mempel wajib tambahan. Jadi yang pertama kita isi adalah mempel wajib. Jadi mempel wajib ini karena di SD ya Bapak Ibu ada guru kelas dan ada guru mempel yaitu guru mempel pendidikan agama. Dan ada guru mempel EJOK ya atau pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi kita isi terlebih dahulu guru kelas SD MI atau SLB. Jadi Bapak Ibu yang perlu diisi di sini hanya PTK, SK mengajar, tanggal SK dan jam. Karena di menu-menu mata pelajaran, nama mata pelajaran, nama mata lokal ini masih bisa dirubah sih Bapak Ibu. Tapi di sini sudah disetel secara default ya untuk kode mapelnya juga. Namun kode mapel ini bukan kode sertifikasi ya Bapak Ibu. Nah lanjut untuk jam maksimalnya ini juga sudah disetel secara default sesuai dengan kurikulum yang Bapak Ibu pakai. Jadi kita langsung saja pengisian di guru kelas terlebih dahulu ya. Jadi di sini Bapak Ibu isi PTK-nya silahkan disesuaikan saja ya untuk jam mengajar SK-nya juga disesuaikan. Silahkan Bapak Ibu masukkan tanggal SK jam mengajar Bapak Ibu. Sesuaikan juga dengan SK jam mengajar Bapak Ibu masing-masing. Nah untuk jamnya ini Bapak Ibu karena ini guru kelas ya. Di sini maksimalnya 24 jam. Jadi tidak bisa lebih ya. Jadi kita diisi di sini 24 jam. Nah namun di SK jam mengajar kita ini di kurikulum merdeka ini kan terbagi ya Bapak Ibu tidak seperti kemarin di tematik terpadu. Jadi di sini ada pendidikan Pancasila, ada bahasa Indonesia, ada matematika, seni, bahasa Inggris, dan muatan lokal ya. Kudulang kami di sini mengambil muatan lokal bahasa Bali. Jadi kenapa tidak pembelajaran ini dipisah sesuai dengan SK beban mengajar kita. Nah kembali lagi Bapak Ibu bahwa di SD itu masih menggunakan sistem guru kelas ya. Jadi guru kelas itu mengampu pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Kecuali mapel pendidikan agama dan penjas ya Bapak Ibu. Atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Jadi di 24 jam ini sudah include di dalamnya yaitu pelajaran-pelajaran yang sudah diampu oleh guru kelas tersebut. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk guru kelas. Jadi setelah ini terisi, Bapak Ibu tinggal simpan saja. Nah sudah ya, sudah tersimpan. Alangkah selanjutnya setelah mengisi guru kelas, baru Bapak Ibu masuk ke mata pelajaran yang lainnya yaitu ke mapel ya Bapak Ibu. Kita masuk ke pendidikan agama. Jadi kita cari PTK-nya ya. Kas nama siapa silahkan disesuaikan dengan Bapak Ibu masing-masing. Lanjut ke nomor SK dan tanggal SK-nya. Lanjut untuk jamnya di sini juga sudah maksimalnya itu per minggunya ya Bapak Ibu. Per harinya, maaf, maaf. Jadi itu adalah 4 jam maksimalnya di satu rombol itu. Jadi kita isi 4 jam saja. Kita tinggal OK. Jadi sudah ya, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Nah ini sudah dari isi semua. Kita lanjut ke mapel yang lain yaitu di penjas ya Bapak Ibu. Atau PJOK. Kita sesuaikan saja PTK yang mengajar PJOK di kelas tersebut. Yuk. Isi nomor SK, tanggal SK dan juga jam mengajarnya. Nah untuk PJOK ya, di sini juga 4 jam untuk maksimalnya. Jadi Bapak Ibu tinggal isi 4 jam saja. Perkelasnya ya Bapak Ibu itu 4 jam. Setelah semua terisi, silahkan Bapak Ibu klik simpan. Jadi sudah ya, untuk guru kelas sudah terisi. Untuk guru mapel agama dan penjas atau PJOK juga sudah terisi. Nah jadi setelah mengisi semua ini ya Bapak Ibu, di bawahnya ini sudah ada jam total untuk rombal kelas 1 yang Bapak Ibu input di sini. Nah itu yang sudah Bapak Ibu input adalah 32 jam. Jadi wajib 32 jam. Nah jadi Bapak Ibu silahkan kembali lihat SK Bebanja mengajarnya ya. Untuk kelas 1 atau kelas yang Bapak Ibu input. Nah di sini untuk jam seluruhannya ada 34 jam ya Bapak Ibu. Namun di sini kami baru meng-inputkan 32 jam. Jadi yang masih kurang di sini adalah guru kelasnya ya Bapak Ibu baru 24 jam. Sedangkan di sini kami di SK Bebanja mengajarnya itu untuk kelas 1 ada 26 jam. Jadi kita tambahkan lagi 2 jam ya Bapak Ibu. Yang belum masuk di sini adalah makfal wajib tambahan yaitu muatan lokal bahasa daerah. Jadi caranya masih sama ya untuk menambahkan sesuaikan siapa yang mengajar. Lanjut isi SK-nya ya dan tanggalnya. Nah untuk jamnya ini maksimalnya itu 2 jam ya Bapak Ibu. Jadi kita isi 2 jam. Nah itu kita tinggal tekan simpan saja. Nah jadi untuk jumlah rombol total kelas 1 ini sudah 34 jam. Sudah sesuai dengan SK Bebanja mengajar yang kita buat. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk menambahkan pembelajaran di aplikasi Dapodik ini. Nah lanjut karena kita di kurikurum Merdeka ya. Jadi kita di sini wajib untuk mengisi profil atau proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah jadi nanti untuk PTK yang mengisi di proyek penguatan profil belajar Pancasila ini adalah PTK yang sudah Bapak Ibu tambahkan sebagai koordinator P5 ya Bapak Ibu di dalam data rinci PTK. Nah di sini sudah disebutkan ya Bapak Ibu di panduannya ini. Jadi pada tabulasi pembelajaran kurikurum Merdeka terdapat mata pelajaran proyek penguatan profil belajar Pancasila. Jadi pada MAPEL ini disiui oleh PTK yang mendapatkan tugas tambahan koordinator P5. Jadi di sini syatatannya koordinator P5 memiliki maksimal 6 jam per minggu ya yang terbagi di 3 rombohan belajar. Jadi 3 rombohan belajar itu jadi 1 rombol itu ada 2 jam ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu inputkan atau tambahkan data tugas tambahannya di data rinci PTK. Nah kemarin kami sudah pernah membuatkan tutorialnya ya untuk menambahkan sebagai koordinator P5 di aplikasi Dapodek. Jadi Bapak Ibu silakan saja kunjungi channel kami di sana sudah pernah kami buatkan. Jadi kita langsung saja ya kita tambahkan saja PTK yang sudah menjadi koordinator P5 di sekolah kami. Atau nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi silakan saja sesuaikan dengan SK dan nomor SK-nya ya. Nah setelah itu di sini juga sudah ada jam maksimalnya ya Bapak Ibu bahwa di sini ada 2 jam. Kita tulis 2 jam setelah itu Bapak Ibu tinggal simpan. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu setelah memilih proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini. Jadi kita diwajibkan sekarang untuk memilih tabulasi yang ada di atas ini ya. Yaitu memilih tema P5. Nah di sini dipanduannya ini kurikulum mereka mewajibkan mengisi data pilihan tema P5 pada tabulasi pembelajaran. Ini sama seperti yang kemarin juga ya Bapak Ibu di tahun pelajaran kemarin. Jadi pemilihan tema ini diisi oleh guru yang bertugas sebagai fasilitator P5. Jadi pemilihan tema sesuai dengan Kemedicode 262-M-2022. Masih sama seperti kemarin ya. Jadi setelah ini Bapak Ibu tinggal klik saja proyek penguatan profil Pancasila ini lanjut baru pilih tabulasi pilihan tema P5. Nah jadi Bapak Ibu silakan saja sesuaikan di sini di proyek penguatan profil Pancasila ini mana yang Bapak Ibu pilih di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah jadi di sini kami contohkan dua saja ya Bapak Ibu. Yang kami pilih di sini adalah kearifan lokal ya Bapak Ibu misalnya kearifan lokal atas PTK siapa. Sesuaikan saja. Lanjut untuk SK-nya juga disesuaikan. Untuk tanggal SK-nya juga disesuaikan. Nah setelah itu setelah selesai Bapak Ibu tinggal klik simpan juga. Lanjut proyek penguatan profil Pancasila apa saja yang ingin Bapak Ibu pilih ya sesuai dengan kebutuhan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Misalnya Bapak Ibu memilih kewirausahaan ya. Seperti kami memilih kewirausahaan. Silakan Bapak Ibu isi PTK-nya. Silakan isi SK mengajarnya dan tanggal SK-nya. Setelah itu kita tinggal simpan saja. Nah setelah semua ini terisi ya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu tinggal kita close saja. Nah jadi demikian ya Bapak Ibu cara mengisi pembelajaran di aplikasi Dapodik di versi 2024 ini. Nah hampir sama ya Bapak Ibu untuk di versi-versi sebelumnya di dalam pengisian pembelajaran ini. Baik di kurikulum mereka maupun di kurikulum K13. Nah untuk di kelas-kelas lain ya Bapak Ibu caranya masih sama. Sesuaikan saja dengan SK jam beban mengajar Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Nah jadi demikian dulu ya informasi atau tutorial yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kami bagikan bisa bermanfaat ya. Khususnya bagi Bapak Ibu yang membutuhkan. Dan seperti biasa sebelum kami akhiri. Dukung terus channel kami ini supaya lebih berkembang lagi. Dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan juga tombol loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami bagikan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!